Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Paulus dari VOL Studio. Pada umumnya, untuk mendapatkan ruangan yang lebih luas, interior apartemen itu akan dirubah dari apartemen 2 bedroom menjadi 1 bedroom. Tetapi, pada episode kali ini, kita akan berbuat sebaliknya, di mana apartemen 1 kamar akan dirubah menjadi apartemen 2 kamar. Wah, sempit dong! Nah, kita ada triknya. Supaya tetap terlihat lebih luas dan enak. Bagaimana caranya? Ayo simak desainnya sampai habis. Apartemen yang hari ini kita bahas adalah apartemen Lisington. Apartemen tipe 1 bedroom. Layout denahnya adalah seperti ini. Pada umumnya, furniture-nya diletakkan seperti ini. Tetapi, kekurangan dari layout furniture seperti ini adalah kita akan kesulitan menaruh lemari serpatu dan dispenser. Kami akan merubah layoutnya dengan membuat sekat ruangan di sini. Sekat ruangan ini akan kita manfaatkan untuk tempat penyimpanan kulkas dan dispenser. Di bagian tengahnya bisa dimanfaatkan sebagai meja makan yang bisa diekstensi seperti ini. Sedangkan di posisi awal kulkas, kita manfaatkan sebagai tempat penyimpanan sepatu dan lemari untuk alat-alat kebersihan. Lemari sekat ini, kita akan tambahkan pintu penyekat seperti ini. Sehingga ruangan antara meja makan dapur dan living room akan terpisah. Sehingga membuat ruangan living room menjadi lebih private dari sebelumnya. Tujuannya adalah kita akan merubah ruang living room itu yang sewaktu-waktu bisa diubah menjadi kamar. Kami akan menggunakan sofa bed yang modular seperti ini. Sofa ini terdiri dari dua modul yang sama panjangnya. Dan apabila kita susun sofanya seperti ini menjadi sofa air. Dan apabila kita rubah posisinya akan menjadi ranjang tuin. Sofa bed ini juga bisa dibuka sehingga kapasitas ruangan untuk tidurnya dapat bertambah. Desain seperti ini sangat cocok untuk kalian yang punya banyak teman dan tamu yang sering menginap. Pada bagian belakang lemari sekatnya juga kita manfaatkan sebagai lemari baju dan rak-rak penyimpanan yang bisa dimanfaatkan saat living room berubah menjadi kamar tidur. Berlanjut ke desain kamarnya. Pada bagian ujungnya kita letakkan memali baju yang di sampingnya diletakkan meja lias dari luar. Lanjang seperti biasa, kita lengkapi dengan laci-laci untuk penyimpanan tambahan. Sofa yang berada di ujung ruangan, kita tambahkan dengan meja yang bisa digeser. Serta penyimpanan tambahan yang ada di ujungnya. Nah, itu dia tadi desain interior apartemen satu kamar yang bisa dirubah menjadi dua kamar. Intinya adalah bagaimana kita membuat ruangan yang fleksibel dan dapat berubah fungsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Full rich and multi fungsi adalah salah satu kunci untuk membuat ruangan yang fleksibel. Bagaimana desain kali ini? Full banget bukan? Oh iya, desain kali ini sedang dalam proses produksi. Nanti kita akan update video terbaru setelah interiornya jadi. Makanya, supaya kalian tidak ketinggalan episode kita selanjutnya, jangan lupa ya, subscribe dulu channel kita. Dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian dapat notifikasi terbaru dari kami. Yang punya ide atau pertanyaan seputar interior, boleh komen di bawah. Nanti kita akan jawab pertanyaannya satu persatu. Sampai juga kita di penghujung acara. Tapi kalian jangan sedih. Kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Kita semangat. Working with passion. Be original and make a wonderful life. See you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!